Saya akan baca daerah perbatasan Subagyo Sastrowardoyo. Kita selalu berada di daerah perbatasan antara menang dan mati. Tak boleh lagi ada kemimbangan memilih keputusan apakah kita mau merdeka atau dijajah lagi. Jadi, kemerdekaan berarti keselamatan dan bahagia. Juga kehormatan bagi manusia dan keturunan. Atau kita menyerah kepada kehinaan dan hidup tidak berarti. Lebih baik mati. Mati lebih mulia. Dan kekal daripada seribu tahun terbelenggu oleh penyesalan. Karena kita tetap di pos penjagaan. Atau menyusup di lorong-lorong kota pedalaman dengan pestul di pinggang dan bedil di tangan. Hidup menuntut pertaruan dan kematian hanya menjamin kita menang. Tetapkan hati. Tak boleh lagi ada kemimbangan. Kita telah kelaliman terus mengancam. Taruhannya hanya mati. Kita telah banyak kehilangan. Waktu dan harta. Kenangan dan teman setia selama perjuangan ini. Apa yang kita capai? Kemerdekaan buat bangsa. Harga diri. Dan hilangnya ketakutan kepada kesulitan. Kita telah tahu apa artinya menderita. Di tengah kelaparan dan putus asa. Kematian hanya tantangan terakhir yang setia kita hadapi demi kemenangan ini. Percayalah. Buat kebahagiaan. Bersama tak ada korban yang cukup berharga. Tapi dalam kebebasan ini. Masih tinggal keresahan yang tak kunjung berhenti. Apa yang menanti di hari esok? Kedamaian? Atau pembunuhan? Begitu banyak kita mengalami kegagalan dalam membangun hari depan. Pendidikan tak selesai. Cita-cita pribadi hancur dalam kekecohan bertempur. Cinta yang putus hanya oleh hilangnya pertalian. Tak ada yang terus bisa berlangsung. Tak ada kepastian yang bertahan. Kita telah kehilangan kepercayaan. Kepada keabadian semua hanya sementara. Cinta kita. Kesetiaan kita. Kita hidup di tengah kesemantaraan segala. Di luar rumah terus menunggu seekor serigala. Seekor serigala. Seekor serigala. Waktu peluru pertama meledak tak ada lagi hari minggu atau malam istirahat. Tangan penuh kerja dan mata terjaga. Mengawasi pantai dan langit yang hamil oleh kianat. Mulut dan bumi berdiam diri. Satunya suara hanya berteriak. Nyawa yang lepas dari tubuh yang luka. Atau jerit hati menendam. Mau membalas kematian. Harap terjaga. Kita memasuki daerah perang. Kalau peluru pertama meledak. Kita harus paling dulu menyerang. Dan mati atau menang. Mintalah pamit kepada anak dan keluarga dan bilang. Tak ada lagi waktu buat cinta dan bersenang. Kita simpan kesenian dan budaya di hari tua. Kita mengangkat senjata selagi muda. Dan mati atau menang. Randa. Dewa bermata galak. Nafsu membusa. Datanglah sebagai pengertian. Atau sebagai nama. Jangan sebagai wujud. Karena semua wujud menakutkan. Biarlah aku bayangkan kau sebagai kekosongan. Atau sebagai kata. Asal segala mula. Barangkali boleh ku tangkap. Sebagai sedih kenangan. Atau suara yang belum mencapai makna. Tapi jangan sekali berwujud. Sebab segala wujud menakutkan. Zaman makin kelam. Kata-kata tak perlu lagi. Semua kehilangan kenyataan. Apakah menangis, mengerinjut muka. Atau jerit mengelepar di udara. Tinggal hanya berdiam diri. Mencium musuh di pipi. Selewat bayang-bayang. Harapkan dia membacok dari belakang. Tapi kata-kata tak perlu lagi. Terima kasih. Terima kasih.